Rizky Rido menjelaskan alasan mau membela Arema FC meski berasal dari Surabaya. Rizky Rido membanggakan karier sebagai alasan mau menerima pinanan Arema FC. Arema FC memang baru saja memperkenalkan Evan Dimas bersama Adam Alis, Gian Sola, dan Andik Rendika Rama, Kamis 7 April 2022. Padahal, Rizky Rido merupakan pemain yang dibesarkan di Surabaya, kota yang memiliki hubungan panas dalam aspek sepak bola dengan malang. Dua klub yang menghuni dua kota itu, Persebaya Surabaya dan Arema FC, juga memiliki riwayat rivalitas membara. Saat ditanya hal tersebut, Rizky Rido justru menerangkan ia memang selalu meloncat ke tim baru setiap musim. Mungkin sudah rejekinya di sini, karena saya kan setiap tahun selalu pindah klub. Jadi ikuti arus saja. Ucap Rizky Rido dikutip dari Kompas.com 3 Juli 2022. Selain itu, saya melihat Arema FC ini tim besar. Tim yang punya maruah, hotly, vengah, tentu sudah menjadi naluru untuk punya keinginan main di tim besar. Sambungnya, Pemain Timas Indonesia Rizky Rido Tengah menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air setelah penampilan impresifnya di ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Memiliki postur ideal sebagai back tengah, Rizky sukses menjadi andalan pelatih Sinta yang diusianya yang masih sangat muda yakni 20 tahun. Rizky Rido Ramadhani adalah nama lengkap dari pemain kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 21 November 2001 ini. Dia yang baru berusia 20 tahun mampu menembus Timas Indonesia senior hingga menjadi back tengah yang sangat diandalkan. Saat ini, Sigi.id belum mendapat informasi lebih detail terkait nama kedua orang tuanya. Amun untuk agama Rizky Rido diakini adalah Islam seperti yang sering ia tunjukkan di sosial media. Berhubung usianya yang masih sangat muda, perjalanan karya Rizky Rido di level klub masih tergolong minim. Dia pernah menimba ilmu di sekolah sepak bola. SSB Sumo Putro kemudian bergabung dengan klub El Fasa sebelum masuk ke Persebayayut pada tahun 2019. Namanya langsung melejit dan sukses masuk skuad Persebayayut U20 yang berkompetisi di RIT Pro Ekeden U20-2019. Dari sanalah, Rizky Rido yang masih sangat muda langsung dipromosikan ke tim Persebayayut senior sejak tahun 2020 hingga sekarang. Laga debutnya bersama tim berjuluk Baju Ijo tersebut dilaponinya saat Laga Uji coba melawan Persi Solo di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, 11 Januari 2020. Di tim Ibu Kota Jawa Timur tersebut, Rizky menandatangani kontrak hingga tahun 2023. Rizky Rido sukses dipanggil memperkuat tim S Indonesia U19 hingga menjadi kapten piala AFF U19-2019 di Egeg bawah asuhan pelatih Fakri Hussaini. Berbekal postur ideal yang dimilikinya, berbekal postur ideal yang dimilikinya, ia mampu menjadi stopper di lini belakang skuad Garuda Muda. Rizky Rido sukses dipanggil memperkuat tim S Indonesia U19 hingga menjadi kapten piala AFF U19-2019 di Egeg bawah asuhan pelatih Fakri Hussaini. Berbekal postur ideal yang dimilikinya, ia mampu menjadi stopper di lini belakang skuad Garuda Muda.